selamat pagi sahabat CKAC kita kedatangan Chevrolet ini kita lagi pangkat CKNB instrumen seluruh kendalanya AC tidak dingin oke semua instrumen dicek normal semua ini kita lakukan pembongkaran pembongkaran kompresor lanjut lagi ini proses penurunan kondensor ini penampakan kompresornya lanjut lagi semua komponen sudah turun semua nah evaporator juga mengingat usia mobil sudah tua kita adakan peremajaan instalasinya semua instalasi akan kita ubah semua akan sedikit mereview mobilnya Zafira ini adalah produk Chevrolet ini mobil sudah cukup umur kalau Chevrolet jangan diragukan lagi kenyamanan berkendara ya suspensinya segala macam memang enak mobil ini nah ini kondisi dalam kondisi dalamnya seperti ini wearingnya juga cukup berantakan utama audio kalau hasil lagi kita rapikan ini kita tambahkan namanya termostat karena sistem wearingnya sudah tidak berfungsi akhirnya kita ubah ini namanya manual termostat seperti itu ya nah kita review mobilnya cukup panjang oke nah posisi depan ini ini selangnya juga lagi dibuat nanti akan saya buatkan kontrol ini ini kontrol untuk kreonnya nanti disini seperti itu tetap ini dilanjut besok ya Pak ya hari ini nggak bisa keluar kita lagi upgrade untuk Chevrolet Zafira upgrade total perubahan dari kompresor hospip kondensor evaporator dan espansi valve ini kita rubah semuanya mengerucut biar seperti denso gitu ya untuk kompresornya kita udah speknya udah pakai denso untuk speednya kita universal kita buatin semua ada kontrol untuk pengisian freon kita ada kita buatkan juga eh kita kasih untuk high pressure nya untuk pengisian freon mengungkur keadaan kompresor nanti seperti apa low pressure kita taruh di atas kalau aslinya dia di bawah di sana itu untuk sangat sulit sekali untuk pengerjaannya ini kita upgrade udah lumayan rapi seperti ini ini kondisinya udah kurang good tapi udah kita rapiin juga semuanya kita tutup pakai karet ati biar udara luar tidak masuk ya nah ini kondensornya kemarin kondensor ini pakai dua fan tapi pemasangannya tidak rapi ini sekarang kita kasih satu fan mudah-mudahan cukup dinginnya karena semua kita tutup rapat biar angin tidak bocor seperti ini nah nanti satu fan dengan 12 in saya rasa cukup seperti itu terus kompresornya kompresornya kita kasih yang karena pengennya berkualitas kita kasih denso ini ini second ya bukan baru ini second tapi kondisinya 85% seperti baru karena ini copotan dari Singapura atau barang barang impor ya bahasanya ya barang impor tentu ini barangnya sangat berkualitas kita udah sering menjual semuanya kita pasang juga pengaman juga kita kasih seperti itu ini pengaman untuk kompresornya bagian kondensornya ini kita pakai kondensor multi-flow yang masih zaman sekarang untuk mengejar dinginnya seperti itu nah terus kita juga lagi merapikan wiringnya wiring itu adalah ada relay segala macam kita mencoba merapikan karena tadi awalnya kabelnya pada ngepong ini nah tadi kabelnya pada seperti ini sangat berbahaya sekali ya sahabat di KAC apabila ini dibiarkan juga nanti bisa kebakar sangat berbahaya makanya kita rapikan khusus yang buat AC ya karena kita disini mengerjakan AC sebisa mungkin nanti kalau ada yang kelupas akan kita rapikan walaupun di luar AC tapi fokusnya tetap di AC seperti itu gambarnya oke kondensor multi-flow tetap pakai dryer dryer dryernya disini nah kompresor yang kita pasang tadi ya sahabat di KAC mobil itu kita masih mempunyai stok banyak dan ini mau dipasang dimana aja bisa seperti ini salah satunya langsung ke nah ini ini untuk kicang bisa untuk grid bisa untuk soluna bisa untuk lenser bisa pokoknya untuk apa aja bisa nah terus lagi temennya masih banyak kita kalau bicara AC murah berkualitas tetap kita siapkan semuanya barang berkualitas tidak ada yang kaleng-kaleng Avanza mau paket murah kita ada kita kasih paket murah tapi tidak murahan nah seperti ini barangnya komplit sampai disana ya memang kondisi penggelnya seperti ini karena belum hari ini agak repot banget jadi agak berantakan belum dihatiin nah gunanya kita kasih ini kita kasih high pressure low pressure kemarin dia nggak ada sekarang kita kasih high pressure low pressure gunanya adalah untuk maintenance biar mudah nanti kita kerja udah sistem digital udah pakai alat walaupun ini yang murah ya minimal kita punya alat walaupun murah daripada kapunya sama sekali ya ini ini masih semi digital tapi semi manual semua dipencet dari kita mempermudah maintenance nya nanti mau ganti oli cek freon segala macem dari sini kalau itu tidak ada tidak bisa makanya kita buatkan biar nanti mempermudah maintenance kurang lebih seperti itu nah bersama montir-montir tampang-tampang lusuf ini sama mobil sama tampang sama kacak-acakan oke seperti itu gambarannya ini udah dingin udah kita tes ini udah udah hidup normal tinggal dirapiin nah ini maksudnya sampai 7 sampai 5 derajat ini oke dirapiin ini pekerjaan sudah rapi dan ini masih waktu kemarin 2 hari karena kerjaan pajut kita garap sambil slow ngubur rapi ngubur hasil maksimal sekarang udah selesai sepira rasa denso udah kita kerjakan ya seperti ini hasilnya dua luas tuh masih gata-gata yang diubah untuk elektrik sepira rasa denso kita intip yang daler seperti apa we eh luas 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 Udah terpasang rapi semua Yang dalam juga rapi posisinya Sekarang kita tes suhunya Suhunya Bisa nyampe Di 5 derajat Sebenarnya segini sudah target sudah dapat Karena target kita itu maksimal di 5 Tertinggi di 8 derajat Itu suhu nyaman AC Udah sampai 6 6 derajat udah bagus banget Seperti itu Ini versi Chevrolet Zafira Oke